selamat menikmati dan syukur kita kepada Allah SWT Allah berikan kesempatan kepada kita semuanya memuliakan bulan Ramadan diantara pemuliakan terhadap bulan Ramadan adalah dengan memperbanyak membaca Al-Quran di sebagian kaum muslimin ada yang merayakan Nuzulul Quran bagaimana pandangan Islam terhadap Nuzulul Quran saudara-saudara yang dimuliakan Allah SWT Nuzulul Quran artinya adalah turunnya Al-Quran dimana Allah SWT menurunkan Al-Quran dari al-lawhil mahfud ke baytul izzah yang ada di langit dunia dan itu disebutkan di dalam Al-Quran yaitu firman Allah SWT bulan Ramadan dimana Al-Quran diturunkan di dalamnya adalah petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan atas petunjuk tersebut serta pembeda antara kebenaran dan kebatilan surat Al-Baqarah ayat 185 saudara-saudara yang dimuliakan Allah SWT itulah dasar atau dalil bahwa Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan kemudian di dalam ayat yang lain Allah SWT berfirman inna anzalnahu fi laylatil qadr sungguhnya kami turunkan Al-Quran di malam laylatul qadr dari ayat tersebut jelas bahwa bulan Ramadan di dalamnya diturunkan Al-Quran dan kemudian dihususkan oleh Allah SWT diturunkan pada malam laylatul qadr dan inilah yang disebutkan oleh para ulama tafsir tentang turunnya Al-Quran dari al-lawhil mahfud ke baytul izzah ke langit dunia saudara-saudara yang dimuliakan Allah SWT tentunya Islam memberikan penghargaan yang sangat besar perhatian yang sangat besar terhadap Al-Quran bagaimana memuliakan Al-Quran sebagian kaum muslimin menyangka bahwa memuliakan Al-Quran adalah dengan memperingati Nuzulul-Quran namun yang demikian tentunya tidak sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW dan para sahabat juga tidak pernah melaksanakan peringatan-peringatan tersebut demikian juga orang-orang setelahnya termasuknya para imam yang empat ada imam Abu Hanifah imam Ahmad bin Hanbal imam Shafi'i imam Malik bin Anas semua mereka tidak pernah merayakan perayaan tersebut tidak pernah memperingati peringatan tersebut oleh karenanya perkara yang demikian hendaknya kita tinggalkan dan hendaknya kita mempelajari lebih dalam lagi bagaimana Rasulullah SAW dan para sahabatnya mereka memuliakan Al-Quran sungguh Rasulullah SAW adalah tauladan yang paling baik dimana Rasulullah SAW di dalam memuliakan Al-Quran beliau banyak sekali dengan membaca Al-Quran mempelajari Al-Quran tatkala di bulan Ramadhan Rasulullah SAW muda rasah Al-Quran bersama dengan Malaikat Jibril alaihissalam di setiap malamnya Rasulullah SAW membaca Al-Quran di hadapan Malaikat Jibril disimak oleh Malaikat Jibril sampai selesai 30 juz dalam Ramadhan tersebut bahkan Nabi SAW di Ramadhan yang terakhir beliau menyelesaikan dua kali dua kali hatam dalam Ramadhan yang terakhir Nabi SAW muda rasah bersama dengan Malaikat Jibril alaihissalam saudara-saudara yang dimuliakan Allah SWT Nabi SAW begitu cinta dengan Al-Quran pernah suatu saat beliau meminta kepada sahabat Abdullah bin Mas'ud radiyallahu anhu untuk dibacakan Al-Quran kemudian sahabat Abdullah mengatakan bukankah Al-Quran diturunkan kepada muwahir Rasulullah maka Rasulullah menjawab sungguh aku ingin mendengar Al-Quran dari orang lain maka kemudian Rasulullah SAW mendengarkan Al-Quran demikian Rasulullah SAW di dalam memuliakan Al-Quran Rasulullah SAW di dalam menjunjung tinggi Al-Quran menempatkan derajat yang sangat mulia tentang Al-Quran dan Nabi SAW demikian juga beliau bersemangat di dalam membaca Al-Quran bahkan di dalam sholat beliau di dalam sholat tarawih beliau pada suatu saat seorang sahabat sholat bersama dengan Nabi SAW sholat tarawih bersama dengan Nabi SAW dan di dalam sholat tersebut Nabi sholat dengan begitu panjang bacaannya begitu panjang Al-Quran yang beliau baca sangat panjang menunjukkan bagaimana kecintaan Nabi SAW terhadap Al-Quran Nabi SAW di dalam rakaat yang pertama saja beliau membaca surat Al-Baqarah sahabat menyangka bahwa Nabi akan membaca di ayat yang ke-100 dan selesai ternyata dilanjutkan dan disangka lagi bahwa akan selesai di ayat yang ke-200 maka kemudian ternyata Nabi melanjutkan kembali disangka bahwa akan selesai dari surat Al-Baqarah ternyata dilanjutkan kembali membaca surat Ali Imran dan kemudian ditambah lagi dengan surat An-Nisa lima just lebih yang dibaca Nabi SAW dalam satu rakaat dan dalam solat tersebut Nabi SAW solat sepanjang malam dari setelah Isya sampai mendekati subuh tatkala Bilal bin Rabah mengingatkan Nabi SAW sudah mendekati waktu subuh dan Nabi SAW solat tersebut dengan empat rakaat dimana begitu panjangnya solat Nabi SAW semalam suntuk Nabi SAW membaca Al-Quran itulah Nabi SAW di dalam memuliakan Al-Quran begitu semangat Nabi SAW di dalam memuliakan Al-Quran saudara-saudara yang dimuliakan Allah SWT kita lihat pula para ulama demikian mereka bersemangat di dalam membaca Al-Quran Al-Imam As-Syafi'i rahimahullah ta'ala beliau membaca Al-Quran hatam enam puluh kali di dalam bulan Ramadan demikian juga para ulama yang lain diantaranya An-Nakhoi rahimullah ta'ala beliau di dalam setiap dua malam beliau menghatamkan Al-Quran demikian juga Kotadah bin Di'amah As-Sadusi rahimullah ta'ala kebiasaan beliau adalah membaca Al-Quran setiap tujuh hari sekali selesai menghatamkan Al-Quran ketika memasuki di bulan Ramadan maka beliau menyelesaikan Al-Quran dalam tiga hari dan ketika sudah masuk di sepuluh terakhir dari bulan Ramadan beliau menyelesaikan dalam setiap malam menghatamkan Al-Quran saudara-saudara yang dimuliakan Allah SWT itulah para pendahulu kita di dalam memuliakan Al-Quran sungguh mereka menjunjung tinggi Al-Quran dan caranya mereka adalah dengan banyak mereka mempelajari Al-Quran banyak membaca Al-Quran dan mereka mengamalkan Al-Quran saudara-saudara yang dimuliakan Allah SWT sungguh Allah SWT mengatkan pada kita semuanya tentang Al-Quran dalam surat Al-Anfal ayat 2 sampai dengan 4 Sesungguhnya orang-orang yang beriman mereka adalah orang-orang yang tak kala disebutkan nama Allah SWT hati-hati mereka takut dan apabila dibacakan Al-Quran atas mereka maka iman mereka bertambah dan mereka selalu bertawakal kepada Allah SWT sifat mereka adalah bahwa mereka selalu menegakkan solat dan mereka selalu berinfak dari apa yang diberikan kepada mereka ulaikahumul mu'minuna haqqa lahum darajatun inda rabbihim wa maghfiratun warizkun karim mereka adalah orang-orang yang beriman yang sebenarnya dan mereka mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah SWT mereka mendapatkan ampunan dan mendapatkan rizki yang mulia demikianlah pujian Allah SWT terhadap orang-orang yang beriman yang mana mereka selalu memuliakan Al-Quran mereka selalu takut pada Allah SWT dan tadkala Al-Quran dibaca maka sungguh iman mereka bertambah demikian saudara-saudara yang dimuliakan Allah SWT mudah-mudahan bermanfaat untuk saya dan saudara-saudara semuanya wa'allahu ta'ala a'lam bis sawab wa sallallahu wa sallam ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in